Kami sore petugas Satres Narkoba, Pohres Tabes Medan, merilis penembakan dua bandar narkoba di jalan besar Sunggal, Medan Sunggal. Keduanya tewas ditembak karena melawan dengan pisau dan senjata api rakitan saat ditangkap. Selain menyita 2 kg sabu, petugas juga menyita senjata tajam dan senpi rakitan jenis revolver. Saat ini petugas mengembangkan kasus untuk menangkap pelaku lainnya. Kita mencoba untuk melawan dengan menggunakan senjata api rakitan revolver, namun pelurunya ini peluru kaliber 5,6. Sehingga dengan terpaksa setelah diberikan tembakan peringatan, tersangka tidak mengindahkan. Sehingga petugas di lapangan mengambil tindakan tegas untuk memberikan tembakan kepada tersangka.